Jepang, negara yang terletak di Asia Timur, merupakan kombinasi harmonis antara tradisi kuno dan modernitas canggih. Terkenal dengan budaya yang kaya dan beragam, Jepang menawarkan keindahan alam yang mempesona, teknologi inovatif, serta etos kerja yang kuat. Dari pemandangan indah gunung Fuji hingga gemerlapnya kota Tokyo, Jepang terus memikat dunia dengan keunikan dan pesonanya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial, Jepang tetap menjadi simbol ketahanan, kreativitas, dan kehormatan. Namun seperti negara lainnya, Jepang juga memiliki sisi gelap. Beberapa isu yang sering dibicarakan meliputi. 1. Karoshi Kematian Karena Kerja Berlebihan Karoshi adalah fenomena kematian mendadak akibat stres yang terkait dengan pekerjaan. Penyebab umum termasuk serangan jantung dan struk yang diakibatkan oleh jam kerja yang panjang dan tekanan kerja yang ekstrim. Hal tersebut mengakibatkan banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya, serta menimbulkan kekhawatiran tentang kesejahteraan pekerja di Jepang. 2. Ijime Bullying Ijime adalah istilah Jepang untuk bullying. Ini mencakup berbagai bentuk pelecehan fisik dan mental di sekolah dan tempat kerja. Hal tersebut menyebabkan trauma psikologis, depresi, dan dalam beberapa kasus ekstrim, korban memilih bunuh diri. 3. Hikikomori Hikikomori adalah istilah untuk individu yang menarik diri dari kehidupan sosial dan mengisolasi diri di rumah, kadang-kadang selama bertahun-tahun. Ini sering disebabkan oleh tekanan sosial dan akademis yang besar. Hal tersebut mengakibatkan masalah kesehatan mental dan sosial, serta beban finansial dan emosional bagi keluarga. 4. Masalah kesehatan mental Meskipun tingkat depresi dan bunuh diri tinggi, stigma sosial terhadap masalah kesehatan mental membuat banyak orang enggan mencari bantuan atau berbicara tentang kondisi mereka. Hal tersebut menyebabkan banyak kasus depresi yang tidak diobati, meningkatkan risiko bunuh diri dan mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. 5. Banyaknya Yakuza Yakuza adalah kelompok kriminal terorganisir yang memiliki pengaruh besar dalam beberapa aspek masyarakat Jepang, termasuk bisnis, politik, dan hiburan. Aktivitas mereka sering melibatkan kejahatan seperti pemerasan, perdagangan manusia, dan perjudian ilegal yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. 6. Masalah gender dan seksisme Wanita di Jepang sering menghadapi diskriminasi di tempat kerja dan di masyarakat. Hal ini mencakup kesenjangan upah, kurangnya kesempatan karir, dan tekanan sosial untuk menikah dan memiliki anak. Hal tersebut menghambat kemajuan karir wanita dan berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. 7. Krisis Populasi Jepang menghadapi penurunan populasi yang signifikan dan penuaan demografi. Tingkat kelahiran yang rendah dan harapan hidup yang tinggi menyebabkan proporsi penduduk tua meningkat. Hal tersebut menimbulkan tantangan besar bagi sistem pensiun, layanan kesehatan, dan tenaga kerja, serta mengancam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 8. Homelesnis dan kemiskinan tersembunyi Meskipun Jepang tampak makmur, ada tingkat kemiskinan dan tunawisma yang cukup signifikan. Masalah ini sering tidak terlihat karena banyak tunawisma berusaha tetap tersembunyi dan kemiskinan seringkali tidak tampak jelas. Hal tersebut menyebabkan kesulitan hidup yang ekstrim bagi mereka yang terkena dampak dan menciptakan kesenjangan sosial. Namun, penting juga untuk diingat bahwa masyarakat Jepang memiliki banyak aspek positif dan kekuatan yang juga patut diapresiasi. Terima kasih telah menonton!